Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Iqbal mendapatkan kartu kuning pertama saat pertandingan Indonesia melawan Timnas U17 Uni Emirat Arab pada Rabu 5 Oktober 2022 Kemudian pada Laga Indonesia melawan Timnas U17 Palestina pada Jumat 7 Oktober 2022, Iqbal Guijangge kembali mendapatkannya Meskipun dengan absennya Iqbal, Coach Bimasakti menuturkan jika semua pemainnya siap Sehingga siapapun yang absen dia yakin pemain lain bisa mengisi posisi yang ditinggalkannya Saya sudah bilang beberapa kali, saya bersyukur punya pemain yang siap semua Artinya, tidak ada pemain inti dan cadangan, kata Bimasakti, dilansir dari bolasport.com Di sebelah saya ada Habil, kalau dia tidak bisa main, ada pemain lain yang siap untuk saya pasang Begitu juga Iqbal Banyak pemain lain yang bisa kita pasang, ada Andre, Femas, Apazril, dan lainnya Jadi saya pikir tidak ada masalah, tambah Bimasakti Terlepas dari itu, pertandingan Indonesia melawan Malaysia nanti menjadi penentu akhir puncak klasemen grup B Indonesia saat ini bertengger di urutan pertama grup B dengan raihan 9 poin Sedangkan skuad Harimau Malaya berada di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 7 poin Siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan tersebut berhak menyandang predikat juara grup B Sekaligus memastikan diri lolos ke babak utama Sementara yang kalah harus bersaing untuk mendapatkan tiket dari daftar runner-up terbaik bersama dengan runner-up grup lainnya Indonesia pasti menang dengan skor 2-0, itu prediksi saya Terima kasih telah menonton